Terima kasih Nah setelah selesai semua Untuk biskuitnya siap untuk kita blender Selain di blender bisa juga ditumbuk ya guys Dan setelah halus kemudian sisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan panci Masukkan 200 ml air putih 3 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam 2 sendok makan margarin Dimasak di api kompor sedang aja Dan dimasak hingga mendidih ya Dan setelah mendidih kemudian kita tambahkan sedikit pewarna merah Tujuannya agar tidak pudar nanti saat adonannya digoreng Kemudian tinggal aja kita aduk hingga merata Masukkan 10 sendok makan tepung terigu atau setara 100 gram Setelah itu masukkan bubuk oreo yang sudah kita blender tadi Nah sampai sini ini apinya dikecilkan Diaduk hingga merata Dan jadi adonan menggumpal Nah setelah seperti ini Adonannya menggumpal dan tercampur rata Kemudian angkat dan pindahkan Siapkan mangkok Kemudian kita tuang adonannya Biarkan adonannya dingin ya guys Setelah adonannya dingin Kemudian kita masukkan 2 butir telur Untuk masukkan telurnya ini bertahap aja Jadi satu dimasukkan dulu Sambil diaduk hingga rata Kemudian masukkan lagi 1 butir telur Dan diaduk hingga merata Nah teksturnya sampai seperti ini Jika diaduk agak berat ya guys Pindahkan adonan ke plastik segitiga Untuk sepuitnya aku pakai yang ukuran besar Jadi ini plastiknya didobel Dan jangan lupa untuk dilubangi Ujungnya plastik ya guys Nah seperti ini Siap deh untuk kita goreng Siapkan minyak panas Kemudian kita semprotkan adonan Untuk panjang pendeknya Ini sesuai selera masing-masing ya Jadi jangan diaduk-aduk dulu Sebelum mengeras Atau mengapung ke atas Setelah seperti ini Mengeras dan juga mengapung Bisa ya guys Dibalik-balik Digoreng hingga matang Setelah matang Kemudian angkat Dan tiriskan terlebih dahulu Ulangi yang sama Seperti tadi Sampai adonannya habis ya Setelah jadi semua Disini aku taburi Dengan gula halus Ini opsional aja Udah deh jadi Curros Oreo yang simple Dan juga enak banget Ini tuh cocok juga Buat ide jualan loh guys Tinggal aja Kita tambah dengan saus coklat Agar lebih nikmat lagi Tekstur luarnya crunchy banget Dalemnya lembut Gurih Manisnya juga pas Enak banget deh pokoknya Dan apalagi Dicocol dengan saus coklat Seperti ini Tambah enak banget Kalian wajib banget sih Cobain Selamat mencoba